Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara-saudara pencinta Marmut di seluruh Indonesia Atau dimanapun Anda berada Yang ada di Johor, Malaysia Yang ada di Pokoknya dimana-mana Di seluruh Indonesia Seluruh negeri jiran Malaysia dan seterusnya Ya kali ini saya Ingin melihatkan marmut saya Ini sudah sore Sebenarnya ini mendung-mendung Begitu ya Tapi saya mau membersihkan kandangnya Yang di bawah itu sudah Penuh ya Jadi airnya Air pipisnya Atau kencingnya itu Nanti Ditampung Jadi saya tampung di botol Kemudian nanti dicampur EM4 Jadi difermentasikan ya guys Jadi buat bubuk Itu bagus banget buat bubuk Nah ini Marmut-marmut saya ya Oh iya ada yang tanya nih Siapa lupa ya pokoknya Salah satu subscribernya Tanya kalau marmutnya itu Ada kuning-kuningnya begitu Misalnya kayak Bulunya mungkin kuning ya Cara menghilanginya Gimana bang Gitu kan Nah untuk saat ini Saya belum pernah tahu ya Karena belum pernah memandikan marmut saya Jadi marmut saya ini Marmut bukan hias Tapi marmut lokal yang banyak Gitu ya guys Jadi kalau marmut yang banyak Kayak gini Bukan hanya satu Satu Gitu kan Itu gak pernah saya mandikan Jadi kalau mau dimandikan juga Gak apa Kalau misalnya marmutnya gak banyak ya Jadi bisa dimandikan Ini kalau siang itu kebetulan tidur Nah ini waktunya untuk makan siang Makan sore ya Saya pagi Sore kayak gini ya Siang Saya kasih sedikit lah Sedikit kalau dia nguik-nguik Tapi kalau Dia gak nguik-nguik Biarin tidur aja Biasanya tidur siang dia Nah ini yang Yang satu ini Masih Masih nyusu ya guys Ini belum ada satu bulan Yang ini Kalau yang lainnya Sudah ada satu bulan Makanya induknya Kemarin itu Saya pisah Kemudian saya Taruh sini lagi Karena yang induknya Itu udah dikawinin guys Kemungkinan juga induknya Akan segera hamil lagi Atau Kalau sudah dikawinin Insya Allah Dia hamil Terus langsung dipisah aja Gak apa-apa Ini ada yang Hamil besar Yang itu Yang pocok Pocok itu Hamil besar Pocok sana itu Hamil besar Kemudian yang Itu yang dulu itu Saya perkenalkan Tiga bulan itu Udah dikawinin Itu udah lumayan besar Sekarang Hamilnya Kita lihat ya Kita cek Nah Lihat guys Ini perutnya Udah lumayan gede Tuh Ini Umur tiga bulan Sudah kawin Dia Sekarang udah hampir Empat bulan Sudah empat bulanan Mungkin ya Terus itu Yang jantan Ini agak besar Ini Abisian Ini yang Anaknya Itu Sebenarnya Ini anaknya Tapi dia Satunya Anaknya Biasa Saya umbar Di sana Anaknya Biasa Kemudian Anak yang Kedua Dari yang Abisianian Ini Jadi ini Sama ini Jadi Anaknya Itu Berubah Berubah Gak Gak Jadi Seperti Kriwil Gitu Gak Jadi Abisianian Tapi Kemungkinan Nanti Akan Jadi Abisianian Untuk Yang Berikut Berikutnya Karena Ini Jantannya Sudah Abisianian Nah Ini Yang Ini Hamil Terus Yang Ini Yang Ini Yang Anaknya Tiga Tapi Mati Satu Yang Kalau Gak Salah Kedinginan Itu Ya Atau Makan Apa Gak Tahu Sini Anaknya Anaknya Ada Jantan Sama Betina Ini Malu Malu Ya Guys Kalau Di Apa Disuting Kayak Gini Jadi Dia Malu Masalah Bulu Ya Kalau Marmut Itu Memang Susah Untuk Dihilangkan Yang Misalnya Ini Abisianian Ini Gak Pernah Saya Mandikan Guys Ini Nah Ini Jadi Kayak Gini Coklat Kayak Gitu Ya Jadi Harusnya Putih Cuma Emang Kalau Putih Itu Cepet Kotor Ya Marmut Nya Putih Cepet Kotor Tapi Bagus Ini Juga Bagus Ya Ada Warna Tiga Warna Ini Mereka Sedang Menanti Akan Saya Umbar Ya Guys Jadi Akan Saya Umbar Nanti Marmut Ini Akan Saya Umbar Sebentar Terus Saya Bersihkan Tempatnya Ya Biar Seneng Ya Marmut Itu Harus Seneng Kalau Bisa Kalian Punya Marmut Di Umbar Lebih Asik Guys Karena Dia Lebih Sehat Lebih Seneng Lincah Kesana Kemarin Khusus Untuk Marmut Lokal Kalau Marmut Hias Saya Tahu Belum Pernah Belum Pernah Membudidayakan Marmut Yang Hias Misalnya Peruvian Teksel Dan Seterusnya Saya Belum Pernah Tapi Kalau Marmut Lokal Itu Seperti Ini Hanya Seperti Ini Saja Terus Apa Jantannya Kalau Bisa Sedikit Aja Jantan Misalnya Disini Misalnya Ada 10 Nih Ada 10 Jantannya 2 Aja Gak Apa Atau Jantannya 1 Gak Apa Sih Gitu 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 Guys Oke Nanti Saya Update Lagi Tentang Seputar Marmut Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Dan Sudah Comment Langsung WA Saya Terkadang Jadi Terima Kasih Support Kalian Yang Telah Mendukung Channel Peternak Marmut Semoga Barokah Dan Semoga Ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Ingin Membudidayakan Marmut Lokal Sampai Ketemu Di vlog Selanjutnya Salam Wik Wik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai Selamat menikmati Selamat menikmati